Gaya nyatuh selangit bak punya banyak harta Raul Lemos disebut sosok ini ngutang sampai gadekan rumah mewah salah satu bank demi persunting kuis dayatif. BASA BASI Raul Lemos dengan kris dayanti selama ini memang dikenal memiliki kisah percintaan yang cukup panjang. Awal pertama kali menjalankan si isu miring pun sempat menginggapi keduanya. Ya Raul Lemos dulu disebut-sebut menjadi orang ketiga antara kris dayanti dengan anak iramansa. Gara-gara hal itu pula lah kade sapana akrab kris dayanti disebut tega meninggalkan anak demi mengejar cintanya. Namun usai berhasil menikah dengan kade, Raul tiba-tiba saja menggunggah ungkapan pribadi bernada sinis melalui Instagram stories pada 24 Oktober 2019. Raul tiba-tiba menulis tentang tukang selingkuh. Unggahan itu mengarah pada masa lalunya dengan kris dayanti memang mengawali hubungan lewat perselingkuhan. Diketahui anak iramansa dan mantan istri Raul menjadi korban dari perselingkuhan mereka. Secah Sageran yang saat ini menjadi istri Laul sempat terpukul karena suaminya direbut kris dayanti. Beberapa kali Secah muncul di depan awak media menceritakan perselingkuhan Raul dengan kris dayanti. Tetapi langkahnya tersebut justru tidak memadamkan api asmara di antara kris dayanti dan Raul. Hingga akhirnya wanita yang akrab di sapa ata itu memilih bercerai dan membiarkan Raul hidup bersama kris dayanti. Setelah resmi menjadi seorang duda, Raul lekas menikahi kris dayanti pada tahun 2011 silam. Melansir dari Nova, kris dayanti dan Raul menggelar dua kali pesta resepsi di Jakarta dan Dili Timor Lesti. Namun di tengah kabar bahagia itu terselip cerita miris. Kabarnya Raul yang merupakan pengusaha kaya sampai berhutang demi membiayai pernikahannya bersama sang diva. Hal itu diutarakan seorang laki-laki bernama Syed Abdullah yang mengaku sebagai keluarga dari mantan istri Raul. Raul yang merasa tidak terima dengan pernyataan Syed terlihat emosi. Saya tidak pernah kenal dia tapi dia bilang kenal sama saya. Itu yang saya heran, kata Raul setengah emosi. Kalau saya berhutang sama orang pasti orang itu kenal saya. Saya setiap hari di Timor Lesti imbu Raul saat dijumpai tabloidnova.com di rumah pengantin bayi Ane Aventin Grand Indonesia. Menurut Raul, ia hanya bertemu dengan Syed Abdullah sekali di tahun 2001. Saat itu Raul memang masih menikah dengan Syed Chah Sagran. Saya tidak mau menanggapi dia bukan kelasnya saya lah, kata Raul yang langsung dipeluk mesra oleh calon istrinya Chris Dayanti. Amor, sabar saja. Ujar Chris Dayanti Hanya itu Raul juga dikabarkan rela menggadekan rumah ke salah satu bank Australia di Dili demi biayai pernikahannya. Coba datang ke Timor Lesti dan tanya ke bank di sana apakah saya punya utang sama bank atau tidak? Tantang Raul. Raul membenarkan di negara asalnya memang terdapat hanya tiga bank besar yang salah satunya adalah bank milik negara Australia. Pada bank itulah Raul dikabarkan menggadekan rumah mewahnya. Raul pun menantang seorang lelaki yang mengaku keluarga atau untuk membuktikan pernyataannya. Makanya cari tahu saja, di sana cuma ada tiga bank. Bank mandiri, bank dari Portugal, dan bank Australia. Saya selalu dilayani secara spesial, bukan di depan tapi di belakang dan sering mendukung saya, kata Raul. Raul memang tidak menampik pernah menjalin kerjasama dengan sebuah bank milik Australia. Kalau orang bisnis itu berurusan dengan bank wajar, tapi saya tidak dikejar sama kreditor. Satu lagi, saya tidak pernah kenal Syed itu karena hanya satu kali ketemu. Ujar Raul berapi-api. Bahwa Aurel datang ikadi dan Raul Lemos, Atta banjir pujian netizen. Suami Aurel Hermansah, Atta Halilintar kembali menjadi sorotan netizen. Hal ini menyusul dengan unggahan terbaru yang menunjukkan Atta dan Aurel yang menyambali kediaman ibu da Aurel Chris Dayanti. Dalam unggahan Atta itu diketahui, Aurel Hermansah tidak hanya bertemu dengan Chris Dayanti saja, melainkan juga dengan sang suami Raul Lemos. Momen pertemuan ini juga sempat diunggah oleh Raul Lemos di instastory-nya. Dalam caption, Raul Lemos pun mengukapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang spesial. Momen yang spesial dan tidak terlupakan tulis Raul Lemos dalam bahasa Timolestik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, keakrapan juga tertangkap dalam instastory Unistara. Aurel terlihat tengah bersenandung dengan Unistara dalam video itu, terlihat Raul dan Atta nampak akrab berbincang. Atta dan Raul Lemos diketahui mendebat secara benar jenis kelawing calon anak yang dikandung oleh Aurel. Jadi yang tebakannya benar itu cuma abang Atta, om Raul Lemos katanya cewek, kata Chris Dayanti. Dalam video itu juga nampak Atta dan Raul Lemos sempat saling tos lantaran berhasil mendebat dengan benar. Selain bertemu dengan Chris Dayanti dan Raul Lemos, Atta dan Aurel juga diketahui mengunjungi kediaman anak Hermansa dan Asanti. Pasangan muda ini juga terlihat menikmati kebersamaan dengan makan bersama. Sotak saja, tindakan Atta Halilintar tersebut menemui pujian dari netizen. Tidak hanya berhasil menyatukan kembali Aurel Hermansa dengan Chris Dayanti, Atta Halilintar dianggap bisa menjaga hubungan baik juga dengan Asanti dan anak Hermansa. Putra Sulung Gen Halilintar itu dianggap berhasil menyatukan dua keluarga adem, tulis netizen. Alhamdulillah udah ketemu Om Raul, ujar netizen. Wah senengnya, The Atta, The Hermansa dan The Lemos, ujar netizen. Menantu yang menuntun ke arah yang makin baik bang, ujar lainnya. The real pemer satu keluarga, ujar netizen. Masya Allah, seneng banget liatnya, ujar netizen lainnya. Hebatnya, Bang Atta menuntun istrinya untuk silatur Rami berbakti pada orang tua komentar lainnya. Salut buat kamu Atta, bisa menyatukan keluarga, ujar netizen. Asanti harus bicara ke Raul Lemus soal Chris Dayanti. Syarini harus terlibat demi Anang, ada apa? Rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemus sejauh ini tetap nampak adem ayem, namun diam-diam diduga masalah antara pasangan suami istri itu. Istri Renu Barak, Syarini, disebut sampai ikut turun tangan dalam masalah tersebut. Kini, Asanti tahu betul, di masa lalu Anang Hermansa terdapat dua wanita yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Dua wanita tersebut adalah orang-orang yang pernah berduet dengan Anang Hermansa, Syarini dan Chris Dayanti. Demi Anang Hermansa, Asanti harus berurusan dengan Syarini dan Chris Dayanti. Mulus, Syarini bersedia turun tangan membantu Asanti soal Anang Hermansa. Kini, masalah Asanti hanya bicara pada Chris Dayanti ya. Sudah sekian lama, Anang Hermansa diam-diam menyimpan impian. Asanti pun mengetahui impian suaminya ini. Bila ada kesempatan, Asanti ingin sekali bisa mewujudkan impian Anang Hermansa. Namun, impian Anang Hermansa ini berkaitan dengan sosok wanita dari masa lalu. Usut punya usut, sosok wanita yang masuk adalah rekan duet fenomenal. Anang Hermansa, Syarini. Melansir YouTube Ahad, Jumat. Asanti ingin sekali bisa mewujudkan mimpi Anang Hermansa ini. Bunda benar banget, ada satu sebenarnya wish bunda buat pipi yang belum tercapek. Ungkap Asanti. Pipi tuh dari dulu pengen banget punya konser Anang Hermansa. Cuma kalau dulu pipi yang buat kurang nyaman, masalahnya untuk mewujudkannya. Asanti harus bisa membawa semua rekan duet sang suami di masa lalu. Termasuk sehari nih, yang notabene sempat diisukan bakal jadi calon ibu sambung Ariel dan Azriel Hermansa. Jadi gini loh, dulu tuh kita punya cicat kita. Aku sama bunda bilang, bun kita bilang ke pipi yuk bikin konser Anang. Cuma semuanya tuh ada yang pernah duet sama pipi. Beber Aurel Hermansa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.